Hana digujudkan kedatangan seorang laki-laki yang ingin menyerang Hana. Tanpa merasa keraguan, Hana langsung menyerang laki-laki tersebut. Di akhir perkelahian, Hana tidak mampu melawan laki-laki itu. Dan ternyata, laki-laki itu bernama Eric Heller, ayahnya Hana. Eric Heller menyerang Hana karena itu adalah salah satu cara Eric untuk melatih Hana. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan. Hana berlatih dari sejak kecil untuk menjadi pembunuh yang sangat tangguh dan mematikan. Di mana Eric mengajari Hana tentang ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu senjata, ilmu beladiri, dan ilmu berbagai bahasa. Itu semua dilakukan Eric karena Eric akan memberi Hana sebuah misi yang sangat penting. Lalu ketika Eric merasa kalau Hana sudah menguasai semua ilmu-ilmu yang dia berikan kepada Hana, dia mengambil sesuatu dari dalam tanah, di mana itu adalah merupakan alat pemancar siap.